Intro CR7 merupakan sosok pesepak bola yang sangat populer hingga saat ini Dalam dunia sepak bola, CR7 memiliki prestasi yang sangat mengagumkan Ia berhasil memenangkan banyak penghargaan baik bersama klub maupun individu Sampai saat ini, Ronaldo sudah mengoleksi trofi sebanyak 29 trofi di level klub Selain itu, pemain berusia 37 tahun tersebut juga punya koleksi 5 trofi ball on the air Sepanjang karirnya, Ronaldo pernah memperkuat 4 klub yang berbeda Klub tersebut adalah Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus Selama memperkuat klub-klub tersebut, CR7 pernah bekerjasama dengan 11 pelatih Lalu, siapa saja pelatih yang pernah menangani Ronaldo? Yang pertama, Laszlo Bologna dari Sporting CP Pelatih pertama yang pernah menangani CR7 adalah Laszlo Bologna Dia adalah orang yang menemukan bakat Ronaldo di Sporting CP Bologna memberikan debut kepada Ronaldo di tim utama pada tahun 2002 Saat itu, sang mega bintang baru berusia 17 tahun Bologna sangat terkesan dengan bakat Ronaldo muda Di bawah asuan Bologna, Ronaldo membuat 31 penampilan di semua kompetisi Dengan mencetak 5 gol dan 4 asis Yang kedua, Alex Ferguson, Manchester United Sir Alex Ferguson memboyong Ronaldo ke Manchester United pada tahun 2003 Pria asal Portugal tersebut kemudian berkembang pesat di bawah asuhan Ferguson Ronaldo memperkuat setan merah selama 6 tahun Ia berhasil menjelma menjadi salah satu pemain terbaik di dunia Di tangan Ferguson, Ronaldo mencetak 118 gol dan 72 asis di 292 pertandingan Ia juga memenangkan Liga Champions dan Piala Dunia antar klub Yang ketiga, Manuel Pellegrini, Real Madrid Ronaldo hijrah ke Real Madrid tahun 2009 dengan status pemain termahal Performa Ronaldo di bawah asuhan Pellegrini sangat baik Ronaldo mencetak 33 gol, 12 asis, 35 pertandingan Namun, karir Pellegrini di Santiago Barnebu tidak berjalan mulus Pasalnya, pelatih asal Chile tersebut dipecat pada akhir musim Yang keempat, Jose Mourinho Jose Mourinho merupakan pelatih kedua yang menangani Ronaldo di Real Madrid Ronaldo tampil sangat produktif di bawah asuhan The Special One Selama ditangani Mourinho, Ronaldo berhasil mencetak 168 gol, 49 asis dalam 164 pertandingan Kerjasama Mourinho dan CR7 juga membuahkan beberapa trofi Mereka meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa di Espana Namun, Mourinho hanya bertahan 3 musim di Santiago Barnebu Yang kelima adalah Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti datang ke Real Madrid pada tahun 2011 Ia ditunjuk menjadi pelatih Los Blancos menggantikan Jose Mourinho Ronaldo menjadi andalan Ancelotti selama bekerja di Barnebu Bintang asal Portugal itu berhasil mencetak 112 gol, 47 asis dalam 100 pertandingan Kolaborasi Ancelotti dan Ronaldo juga membuahkan beberapa trofi untuk Real Madrid Termasuk La Decima atau gelar juara Liga Champions yang ke-10 Yang keenam, Rafael Benitez Rafael Benitez ditunjuk sebagai pengganti Ancelotti di Real Madrid Namun, mantan pelatih Liverpool tersebut tidak bertahan lama Benitez hanya menangani Ronaldo selama setengah musim Pasalnya, pelatih asal Spanyol tersebut dipecat pada Januari 2016 Benitez memainkan Ronaldo dalam 24 pertandingan, 25 gol, dan 8 asis Yang ketujuh, Zinedine Zidane Zidane menggantikan Benitez di Real Madrid Pria asal Prancis tersebut awalnya sempat diragukan karena tidak punya pengalaman panjang sebagai pelatih Namun, Zidane tidak butuh waktu lama untuk merebut hati para pendukung Real Madrid Zidane berhasil membawa Los Blancos meraih 3 kelar Liga Champions secara beruntun Ronaldo juga tampil cukup mengesankan di bawah asuhan Zidane Ronaldo mencetak 112 gol, 30 asis dalam 110 pertandingan Yang ke-8, Massimiliano Allegri, Juventus Ronaldo hijrah ke Italia pada tahun 2018 Setelah bermain 9 musim di Spanyol Ronaldo dimainkan Allegri dalam 43 pertandingan di semua kompetisi Ronaldo mampu mencetak 28 gol, 11 asis pada musim perdananya di Juventus Yang ke-9, Maurizio Sarri Maurizio Sarri datang menggantikan Allegri Di bawah Sarri, pengolehan gol CR7 di Allianz Stadium semakin meningkat Dari 4 pun hal kemenangan di bawah asuhan Sarri Ronaldo berhasil mencetak 37 gol, 9 asis dan kembali memenangkan Scudetto Namun Sarri ternyata hanya bertahan semusim di Turin Pelatih asal Italia itu dipecat setelah sinyonya tua tersingkir di Liga Champion Yang ke-10, Andrea Pirlo Pirlo ditunjuk menggantikan Sarri Meski tidak punya pengalaman melatih sebelumnya Penampilan Juve di bawah Pirlo memang tidak mengesankan Namun Ronaldo mampu tampil cukup produktif Ronaldo mencetak 30 gol, 6 asis dalam 34 pertandingan di semua kompetisi Yang ke-11, Ole Gunnar Soxjair Ronaldo dan Soxjair dahulu mereka adalah rekan satu tim Dan kemudian mereka dipertemukan kembali Namun Reoni itu berbeda Di mana Soxjair yang kemudian melatih Ronaldo Bintang asal Portugal tersebut Pernah memperkuat Manchester United Periode 2003-2009 Sementara itu Soxjair adalah mantan pemain Red Devils Periode 1996-2007 Selama 3 tahun melatih Manchester United Soxjair belum pernah memberikan trofi bagi Manchester United Prestasi terbaik Soxjair sebagai pelatih Manchester United Yaitu membawa Manchester United ke final Liga Eropa Pada tahun 2020-2020